Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih baik lagi sebagai bekalmu menghadap padanya Satu pelajaran hidup yang semestinya kamu renungi Jangan menyesali yang sudah terjadi Kuang jauh-jauh kata seandainya untuk takdirnya yang sudah terlewati Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk selalu mengingat kejadian yang telah berlalu Kenyataan sulit dalam kehidupan yang harus kamu mengerti Bahwa ketika kamu tulus dan apa adanya Maka kamu akan kehilangan orang-orang yang tidak pantas untuk hadir dalam hidupmu Diamu lebih punya pengaruh daripada membuktikan apa yang menjadi maksud dan keinginan Kendalikan emosimu Belajarlah untuk meminimalisir sikap responsifmu itu Ketika seseorang cukup bodoh untuk melepaskanmu Maka jadilah cukup cerdas untuk membiarkan mereka pergi Bukan kamu yang kurang baik dalam memperlakukan seseorang Namun seringnya Mereka yang kurang memberi timbal balik atas kebaikanmu Karena sifatmu yang kelewat memikirkan perasaan orang lain Padahal hatimu sendiri dalam keadaan terluka dan bahkan nyaris mau patah Meskipun ada kesempatanmu untuk mengulang waktu Maka kamu tidak ingin mengubah apapun Biarlah seperti apa adanya Kamu hanya ingin mempertebal rasa syukurmu Karena kamu mampu melewati semuanya satu persatu Sesuai dengan alur takdirnya Jangan habiskan energimu Untuk memikirkan orang-orang yang menghinamu Sesungguhnya Mereka yang menghinamu itu memikirkanmu siang dan malam Dan mereka berharap kamu akan jatuh Padahal kamu tidak pernah memikirkan mereka Jangan marah pada mereka Karena mereka sebenarnya sudah capek memikirkanmu Dan juga hidupnya gelisah karena rasa iri dan dengki Mereka dengki pada keberkahan dalam hidupmu Yang tak mereka miliki Karena itu Tak perlu menceritakan semua nimat hidupmu Pada orang-orang di sekitarmu Karena tidak semua orang Menyukai nimat yang Allah datangkan padamu Kebanyakan orang Hatinya akan susah Gelisah Jika kamu dapat nikmat Sebaliknya Mereka akan bersorak gembira Jika kamu tertimpa musibah Saking sudah kelewat letih Saat ini kamu sudah Tidak kepingin lagi ribet dan ribut Tidak kepingin lagi berdebat Tidak kepingin lagi mencari-cari tahu Apapun yang membuat rungsing batinmu Dewasa itu Hanya perlu ketentraman batin Diamu Bukan berarti tak peduli Mengalahmu Bukan bermakna kamu kalah Kamu hanya tidak ingin memperkeruh Keadaan mental dan batinmu Sebenarnya Lelahnya batinmu Sudah dalam stadium akut Capeknya sudah sampai ke ubun-ubun Mau ceritapun Rasa-rasanya percuma saja Hanya kamu yang paling mengerti keadaanmu Dan dia yang maha baik Yang menjadi pelindungmu Jika Seseorang sudah kelewat sering Menerima rasa sakitnya batin Maka dia tidak akan lagi marah Dan hanya bersikap diam Dan benar-benar hanya diam Sesungguhnya Dia sedang berusaha berdamai Dengan diri sendiri Dan keadaan Meskipun Justru keadaanlah Yang tak ingin berdamai Bahkan Mencekiknya Hampir mati Secara perlahanlah Hidup ini Terlalu melelahkan Untukmu yang setiap ada masalah Selalu dipendam sendirian Dan akrab berteman dengan Heningnya Kehampaan Maka Selalu ingatlah Bahwa dunia ini tidak kekal Dunia tempat meninggal Akhirat adalah rumah tempatmu tinggal Hidup yang singkat ini Untuk memperbanyak kebaikan amal Kubur Adalah tempat Untuk menjawab semua soal Surga Adalah tempatmu berasal Dan neraka Adalah seburuk-buruk tempat menyesal Semoga bermanfaat Sebagai bekal kita semua Untuk perjalanan panjang Hingga ke akhirat Dan menempatkan kita semua Di dalam surganya Dalam keadaan bahagia Selama-lamanya Wallahualamissalam Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton